Intro Catatan bertinta emas tidak akan pernah pudar dalam sejarah lanut hari hadis sumantri sanggau ledo Perannya dalam mendukung operasi Dwi Kora dan penumpasan PGRS Paraku dalam mempertahankan NKRI di wilayah Borneo masih bertengger di benak Sanubari Purnawirawan Angkatan Udara yang mengetahui kejadian tersebut Adalah Soekarno, pria kelahiran Yogyakarta 1 April 1938 ini Awalnya menjadi pegawai sipil pangkalan udara kemudian diangkat menjadi anggota militer dalam karirnya Mbah Karno ditugaskan sebagai personil perbekalan pangkalan Beliau menceritakan perampasan senjata oleh komunis saat itu seperti sudah direncanakan sehingga petugas piket tidak menyangka akan terjadi penyergapan Mbah Karno mengenangkan musuh menggunakan pisau untuk menumpuhkan rekannya Setelah itu, gerombolan membawa kabur seluruh senjata yang semula diperuntukkan dalam operasi Dwi Kora Dulu bukan pakai senjata yang ditebak bukan, maka diranap pakai pesok Hal senada juga dibenarkan oleh mantan dan lanut Singkawang II Letnan Konolel Penerbang Purnawirawan Edward Tenlima alias Edo Lulusan penerbangan Yugoslavia yang menyatakan bahwa gerombolan yang menyusup masuk tersebut merupakan komunis dari Cina Daratan bukan Cina Nusantara Hal itu dikarenakan kelompok komunis itu tidak dapat berbahasa Indonesia Belanda punya itu, itu gudang senjata Belanda Kumpulkan di situ, dipimpin oleh kepala dinas bagian persenjataan Sesat Mayur kalau tidak salah Nah dia boleh dikatakan di komendannya Pada waktu dikumpulkan, mereka sudah tahu seluk beluknya Dia sudah bisa baca lah Nah baca, bahwa senjata ini, 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 ini Mungkin dia tahu, sudah tahu Pasis peristiwanya malam Memang sudah diatur Malam datang, mereka akan digerbek Mati semua, ditembak mati Senjatanya diangkat ada Itu masa 12,7 Tapi 12,7 yang tidak dibawa Ditaruh aja begitu Senjata yang diangkat G3 LE Jumlah semua ada berapa ratus Karena itu, senjata yang disiapkan untuk duit korang Nah ini, yang dirampas habis Adoran berkeliarannya di Perkampungan Cina Tuh, gerombolan ini Gerombolan itu kemudian memampatkan Pemukiman Cina daerah Lembang Sanggau Ledo Sebagai tempat berafiliasi Sehingga sejak tersebar berita Tentang perampasan senjata milik TNI itu Pasukan pemukul dikirim dari Jawa Yakni pasukan elit ABRI Yang tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat Atau Kompas Gat Yang dikenal dengan nama PGT Dari TNI AU Pasukan PGT ini kemudian diturunkan Melalui penerjunan udara Dari pesawat Hercules Untuk menggempur, menyisir Dan melumpuhkan gerombolan Yang telah merampas senjata Karena saat itu Jalur serang yang paling efektif Adalah lewat udara Mengingat wilayah tersebut saat itu Masih hutan belantara Dulu Di kirimanan dari Sepadu dari pusat di Jakarta Pas kasih drop disini Masih mengejar Yang gerombolan PGT tadi Tapi kan udah kabur Masih sembunyi di hutan Turunnya pakai apa mbak? Pakai tejun payung Dari serangan komando Pasukan Gerak Cepat atau PGT Yang didetangkan tersebut Membuat para komunis kewalahan Dan melarikan diri Serta mencari perlindungan Di daerah perbukitan sungkung komplek Dapat lindungan lagi dari rakyat Dia lari ke gunung Gunung sungkung Di sana ada goa-goa Dia masuk di situ Mempertahankannya di situ Baru berturunkan gerilia Nah itu tuh Nah ini pangkala Inilah yang dipakai Sebagai sentral Memang diberi sejarah Ini hebat sekali Lieutenant Kolonel Penerbang Purnawirawan Edward Ten Lima Menceritakan Ikut menggempur Kelompok komunis Lewat serangan udara Yang ditujukan Ke goa-goa Yang menjadi perlindungan komunis Saat itu Namun karena tempat Persembunyian komunis itu Dilindungi batu-batu besar Atau orang sungkung Menyebut goa kayu Tidak tembus ditembak Akhirnya Harus menggunakan senjata Lebih besar Dan dikombinasikan Dengan bom Saya pernah ikut juga Tembang di sungkung Karena tuh Pake 12,7 Tapi gak mempan Pake senjata ini gak mempan Dikirimkan B-20 A-6 Dia bawa Bom Namanya Opalem Eh Napalem Bom bakar Itu dengan roket Sasarannya lobang-lobang itu Dorong kan dalam goa Dilempak itu Bom bakar Kan terbakar Lari dorong Keluar semua Terpencar Betul satu Kemana-mana gak tau lah Pokoknya ini terpisah Usai serangan komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU tersebut Kondisi mulai sedikit reda Namun untuk memastikan Wilayah tersebut Bersih dari komunis Pemberontak Operasi penyisiran Dilanjutkan oleh Pasukan Angkatan Darat Dari Kujang Jawa Barat Penyisiran dilakukan Di seluruh wilayah Yang diduga Masih dihuni oleh Komunis-komunis Yang merampas Senjata milik TNI Persembunyian mereka Di kem-kem kecil Kemudian diketahui Oleh pihak TNI Dan segera mengatur Strategi penyerangan Untuk menggempur Salah satu rumah Yang diduga Sebagai kediaman Pimpinan Gerombolan Dari serangan TNI tersebut Pimpinan Gerombolan Komunis Yang berasal dari Singapura Gugur Dan anggotanya Yang masih hidup Lari untuk Menyelamatkan diri Serta Tercerai Salah patroli Dari Kujang Jawa Barat punya Uber diorang Cari mereka Patroli-patroli Eh Dapat diikut sungai Kok ketemu Ada kotoran Yang dia ini Wah kelihatannya sudah Makan yang sudah Tidak becus Tapi dilihat Karena masih baru Oh waduh Seperti atas bukit sana Diikutin Betul Diorang sudah bikin pondok Ada 6 pondok Kalau tidak salah Pondok-pondok ini Ini memang komponannya Jago juga Dia datang Dilihat Sore Malam Jangan kita serbu Besok pagi Nah diorang saat tidur Pagi-pagi Buta Periksa lagi Pasti komendannya Baru diperintahkan ini Lain-lainnya Anak buah Diperintahkan semua Semua senjata Sasarannya ke pondok itu Yang lain itu Enggak ditembak pun Gak apa-apa Pasti diorang Nanti akan lari Sasaran semua Berapa banyak pasukan Serbu Sampai robok dulu Pondok Tagal tembakan Ah Dilihatnya sepi Diorang sudah lari Yang masih hidup Periksa Mati semua Ada 5 orang Itu pimpinannya Diantara namanya Peter Lee Ada foto Ada sama saya Kacamata Orang Singapura Dia yang Komenang kurskurs saya Lieutenant Colonel Penarbang Purnawirawan Edward Ten Lima Juga mengisahkan Bahwa TNI Angkatan Laut Juga ikut mendukung Penumpasan Komunis Di daerah tersebut Namun Beliau tidak ingat Nama satuan Yang ikut operasi Dari TNI Angkatan Laut Dari kisah tersebut Dapat dimaknai Betapa giginya Perjuangan TNI Yang datang Dari berbagai satuan Dalam menumpas Habis para komunis Bersama rakyat Indonesia Di wilayah Bengkayang Itu menggambarkan Bagaimana persatuan Dan gotong royong Telah terbina Pada semua elemen bangsa Sejak dahulu Untuk melawan musuh Dalam memperingati Ke 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini Dua sosok yang menjadi Saksi dan pelaku perjuangan Itu menghimbau Agar semua warga Indonesia Khususnya generasi muda Harus tetap menjunjung tinggi Nilai persatuan Dan toleransi Agar musuh Tidak dengan mudah Memporak-porak Memperandakan kebinikaan Yang ada pada negeri ini Kalau Menurut saya Agar generasi muda Itu gue bisa ya Harus Semangat Kerja Untuk melawan Yang Melawan Indonesia Setelah Berjuang Untuk Menangkan Anak Indonesia Tapi hebatnya Pangkalan ini Pengkalan ini menghasilkan Yang berpendidikan Dari SD Yang jadi apa Orang-orang gede Di kabupaten Ini kebanyakan keluar dari sini Yang generasi apa Selalu waspada Selalu waspada Karena bahaya latin dan paham-paham radikal Mungkin masih ada Tetapi dengan pengawasan yang menyatu Dan terkonsentrasi Akan menaklukkan paham dan bahaya latin itu Dirgahayu kemerdekaan Indonesia Bangsa yang besar dan disegani Salam Persatuan Merdeka Merdeka Terima kasih